Intro Baik, bertemu kembali dengan Jago Catur Channel Untuk materi kali ini, kita akan membahas teknik di kombinasi ya Ini pertama, kita ambil suatu permainan Alekin, mantan juara dunia dari Rusia Memainkan putih, menghadapi Karokan, ini dalam suatu permainan Tahun 35, Alekin putih melawan pemain amatir Ini untuk partai pemanasan, pembukaan Masih dalam bentuk Karokan Setelah kuda E4, pemain amatir melanjutkan dengan kuda D7 Dan dijawab oleh Alekin dengan Menteri E2 Pemain hitam yang masih amatir, menghadapi juara dunia Alekin Pada saat itu, tahun 35 menjawab dengan kuda F6 Dan Alekin dengan santai menjawab kuda D6 Untuk permainan kedua, akan kita lihat disini permainan putih ya Ini pemain putih Katalimov Melawan Hilvitsky, putih Memainkan pembukaan orang utan B4 Pembukaan orang utan, dimainkan oleh Katalimov ya Ini partai yang sudah cukup lama Tahun 59, dimainkan di Frunse Melawan Hilvitsky Dijawab oleh hitam Menghadapi pembukaan orang utan dengan E5 Gajah B2 F6 Dan Katalimov Memaksakan dengan E4 Diambil oleh hitam bidak gratis Gajah F8 makan B4 Terus dijawab oleh Katalimov dengan gajah C4 Kuda E7 Dan cek di A5 Sekarang kalau G6 hitam tidak menghendaki bentuk demikian Jadi Tidak ingin posisi bidaknya Lemah Ditutup dengan kuda E7 G6 Putih Terus Berusaha bermain tajam Sudah dua Bidak yang dikorbankan Oleh putih Setelah bentuk demikian Ini ada Sedikit ancaman A3 Dari putih Hitam juga Tidak tinggal dia berusaha Melayani Meladeni putih Dengan Membuang bidaknya ke D5 Gajah D5 C6 Gajah B3 Nah sekarang kalau Ini juga bisa dimainkan ya Menghindar ke D6 Kuda F3 Menteri E7 Ini Masih bisa dilanjutkan Dengan Kemungkinan yang masih Belum jelas Kita lihat Dalam posisi demikian Hitam tidak Memundurkan gajah B4 nya ke D6 Namun Berusaha Mengajak pertukaran Menteri Tidak diladeni oleh putih Dalam posisi Menteri menyerang Malah terus berusaha Menusuk Mendobrak Pertahanan hitam Sekarang kalau Gajah C5 ini bisa dijawab Dengan Nah ini ada Ini masih Keunggulan putih Sangat kuat Seandainya dipukul Kuda di G1 ini Ini karena ancamannya Hitam juga ada di F2 ya Jadi di cek dulu Ini masih Menang putih Karena nanti lanjutannya FG7 Juga sulit di Bendung Kita perhatikan Dalam Bentuk demikian ya Tadi sampai Posisi demikian Ini tadi Udah kita analisa Kalau ini kesini ya Ini setelah Tusukan di E5 Lanjutan dari Putih E5 Yang ini dalam Pembukaan orang Hutan Dalam permainan Hitam Melanjutkan dengan Gajah E7 Apa yang dilakukan oleh Putih Dalam lanjutan Pembukaan orang Hutan Tadi langkah pertama B4 Sekarang Ada langkah Yang sangat baik Yang membuat Keadaan terbalik Putih Menjawab dengan Gajah F7 Ini kalau gak dimakan Dimakan aja Kudanya dengan Gajah F7 ya Setelah Raja F7 Ini Hitam Menyerah Karena menteri A5 Hilang Permainan Berikutnya Akan Saya Kupas Disini Dari Magnus Carlsen Namun Pada saat itu Magnus Carlsen Belum Juara dunia Masih muda Sekali Diambil dari Permainan tahun 2004 Carlsen masih Memiliki Rating 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 2484 Ini Lawannya Nicharlsen Memainkan Rating Kuda F3 Lawannya Dolmatov Pada Tahun itu 2004 Memiliki rating Yang sangat Tinggi Sekali Mendekati 2600 Dimainkan Di Moskow Ini Dimainkan Di Moskow Tahun 2004 Berusaha Dolmatov Pemain yang Sangat kuat Sekali Dari Rusia Mengajak Permainan Pembelaan Belanda Namun Dengan Santainya Carlsen Pada saat itu Memang belum Juara dunia Menjawab Dengan D3 Sergei Dolmatov Pemain Rusia Yang sangat Pengalaman itu Menyusun Bentuk Dari Pertahanan Belanda Dengan D6 Pendorong Oleh Carlsen E4 E5 Dari Hitam Main Rusia Dolmatov Belum ada Pertukaran Kuda C3 Pengembangan Buah Dari Putih Masing-masing Pengembangan Kuda Di sini Kita lihat Magnus Carlsen Mulai Bertukar Di M4 F5 Pukul Oleh Gajah C8 Ini ada Langkah yang sangat Bagus Sekali Bisa untuk Dipelajari Dari Menjalankan Buah yang sama Di Pembukaan Secara Teori Dianggap Kurang baik Namun Tergantung Bentuk Bangunannya Di sini Malah Jadi Bagus Langkah putih Pukul Pukul Kembali Dengan Kuda F3 Lagi-lagi Pertukaran Buah Ini Kita lihat Hitam Berusaha Pengembangan Ke F6 Ini ada Langkah Yang cukup Menarik Dari Putih Gajah C4 C6 Berusaha Menutup Dan juga Ada kemungkinan Nanti D5 Atau B5 Ancam Kembali Ikat Ya Dipin Oleh Putih B5 Gajah B3 Dan Menghindari Ikatan Melalui Gajah E7 Dilanjutkan Dengan Rokade Panjang Dari Magnus Carlsen Ratingnya Pada saat itu Masih 24 84 Ya Menteri D7 Dan Ini Berusaha Mengikat Gajah E7 Dengan Benteng H E1 Pada saat Demikian Dolmatov Menghindar Dengan Raja D8 Dan Tanpa Ragu-ragu Carlsen Mengorbankan Bentengnya Dengan Pertukaran Pertukaran Perwira Dalam posisi Menjadi Kalah kualitas Ya Ini Putih Jadi Kalau Raja Kalau pakai Raja Ini Ini mungkin Ini aja Juga F6 Jatuh Nitric Ancam F5 Dan D6 Gajah D7 Ini masih Masuk tema Ikatan Contoh Yang sangat Baik Sekali Tema Pin Sangat Baik Sekali Ini Kuda M4 Ncam Juga Di D6 D5 Dan Dipukul Oleh Putih F6 Nggak Bisa Dimakan Sekarang Ncam Ancam Ancam Lagi Setelah Trik Menteri D4 Ini Hitam Atau Dolmatov Menyerah Karena Kita Lihat Disini Lanjutannya Kalau Benteng F8 Makan D7 Sekarang Kalau Pukul Ini Bisa Double Attack Dengan Ancam Menteri Dan Ancam Benteng Bagaimana Kalau Masih Dilanjut Dengan Cek Ini Tetap Kalah Hitam Dengan F4 Terima Kasih